Beredar di media sosial sebuah video yang merekam seorang remaja membongkar kotak infak masjid di sebuah tempat permainan biliar di kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Pengurus masjid yang tertera di kotak infak mengecam tindakan itu. Inilah video yang beredar di media sosial dalam tiga hari terakhir. Dalam video terlihat seorang remaja tengah membongkar dan menghitung uang hasil sumbangan kotak infak di sebuah tempat permainan biliar di jalan Suprapto, kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Diduga remaja dalam video itu merupakan sindikat dari para pengutip infak berjalan mengatasnamakan masjid atau musola. Setelah video itu viral, rekaman ini pun menuai kecaman pengurus masjid yang alamatnya tertera di kotak infak. Pengurus masjid al-ikhlas di jalan pintu air kota Tanjung Balai menyesalkan tindakan para remaja dan anak-anak di dalam video tersebut yang memanfaatkan masyarakat yang ingin bersedekah. Kalau di sini, di masjid al-ikhlas, tidak ada namanya itu tabung infak keliling. Yang ada hanya kompon infak 2000. Itu pun sudah disetepel sama BKM al-ikhlas. Dan untuk wilayah sini tidak ada namanya musola al-ikhlas. Hanya ada masjid al-ikhlas. Berarti yang viral itu bukan dari masjid wilayah sini, Pak? Bukan. Bisa dimastikan bukan. Atas peredarnya video ini, warga meminta polisi maupun aparat keamanan melakukan penyelidikan dan tindakan hukum agar modus penipuan berkedok infak tidak merajalela. Tuti Alawiah Lubis melaporkan dari Tanjung Balai, Sumatera Utara.